Pemirsa informasi selanjutnya, perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika untuk Jumat 7 Mei 2021 oleh Maria Claudiana Ciling yang diperkirakan beberapa wilayah berpotensi hujan lebat, kilat angin kencang dan DKI Jakarta berpotensi hujan ringan hingga sedang. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Maria Claudiana Ciling dalam tayangan update informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Indonesia yang akan berlaku esok hari, Jumat 7 Mei 2021. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Indonesia masih cukup bervariasi. Beberapa wilayah masih perlu waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang seperti di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini disebabkan karena terdapat satu pusaran angin di Laut Sulawesi yang kemudian membentuk daerah pertemuan dan belokan angin di beberapa wilayah di Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang juga terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai kilat atau petir dan angin kencang. Selanjutnya kita saksikan bersama perakhiran cuaca untuk 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Selamat menikmati. Demikianlah Sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas Sobat sekalian. Kami himbau untuk terus memperbarui informasi yang kami sajikan melalui website kami di www.bmkg.co.id atau melalui akun-akun sosial media kami Instagram, Twitter, dan Youtube at InfoBMKG atau juga melalui aplikasi InfoBMKG yang bisa Sobat unduh melalui App Store atau Play Store. Sobat juga bisa menghubungi kami melalui call center kami di 196. Terus patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Salam sehat dan sampai jumpa!